Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bersama lagi dengan kita guys Kali ini kita akan mengoprek sebuah komponen yang itu namanya stop start ya guys Oke untuk peralatannya sudah saya sediakan Dan disini ada Casing Ini namanya casing NCB Ada NCB nya Ini pakai 6A Dan stop kontak Dan ada juga pitting lampu bulham ya Dan ini lampu bulham nya ya guys Ini saya pakai 60W ya Lampu bulham nya 60W Oke gimana keranjutannya nanti kita akan rakit ya guys Kita siapkan peralatannya dulu Dan kita ambil kabel-kabel Oke guys Langkah pertama kita Siapkan ininya dulu ya guys Kita pasang kabel disini dulu Kita pasang kabel dulu ya guys Kabelnya kita potong dulu Ini kita pasang disini dulu ya Ini kita bikin stop start ya Bolham Stop start Bolham Caranya kita pasang ini dulu Kita bisa gunain lari lampu 40W 60W sampai 100W Ini biasanya digunakan untuk awal start Seperti amplifier Yang bertegangan tinggi Speak nya kita menggunakan ini ya Oke Jadi kalau ada apa-apa konslet Ketahuan dia disini Lampu nya akan nyala Oke Kita pasang bautnya dulu ya Kurang geser guys Kurang geser Biar sama tengah Terima kasih telah menonton Oke Begini caranya ya guys Dan selanjutnya kita Buat untuk stop kontaknya Ini kita pasang di sebelah mana ya NCP Kita buka-bukain dulu Oke Kita tekat dulu lampu nya ya Oke 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 Jalan-jalan di rumah Jalan-jalan di rumah Ini kita keset ya Dikeset-keset Kita selamat menikmati 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 kita paku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nanti ini kita akan selamat menikmati kita pasang selamat menikmati oh selamat menikmati garamat menikmati garamat menikmati garamat menikmati oke 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 selamat menikmati oke oke selamat menikmati 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 oke 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 selamat menikmati oke kabel ini kita pasang ke terminal ke terminal ke terminal bekasi ya guys kita pasangnya jadi kita pasangnya jadi kita sebelum mengurat power kita bikin stop tart nya dulu guys selamat menikmati kamar aku nih meja meja komputer oke 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 jatuh selamat menikmati oke guys sudah selesai pembuatan stopstar mulham oke guys ini penampakannya oke ya sudah rapi guys stopstar mulhamnya siap digunakan dan kita akan tes ya guys kita akan uji coba oke guys kita lanjut nah ini sekarang kita untuk mengetesnya guys nah ini sudah kita colokan powernya sekarang saya coba untuk mengkonsletkan ini saya kejak konslet nih jadi apabila elektronik kita sedang konslet ini untuk start NCB nya setelah kita cek lampunya itu nyala apa enggak kalau posisi lampu nyala begini terang berarti elektronik kita konslet guys jadi kita jangan colok jangan kita naikkan NCB nya dulu jadi kita harus cek alat elektronik kita nih yang konslet berarti ini konslet kalau seperti ini guys nah contoh gini ya kan kita untuk power sekarang kita cek untuk power ya power ini kita tes dulu guys nah ini kita pasang nih stop kontaknya nah kalau ini sudah gak konslet begini tuh jadi dia lampu itu gak bakalan nyala guys sekarang kita tes untuk power jadi kalau power ini awalnya itu langsung nyala kita coba lampunya kita nyalain dulu ya nah ini power naik nih nah jadi setrum lampu udah padam baru kita take in tuh begitu cara kerjanya dia guys ya jadi ini aman ini udah kita base kita apa bypass kita lepas ya jadi aman nih listrik gak ngeceklek oke biar paham sekali lagi ya ini kita matikan dulu nih power kita turunin kita tes ulang ya oke guys sekarang kita uji coba alas stop nanti ini bekerja atau tidak jadi dia dia itu safety contoh gini ya ini kita gak tau barang elektronik ini konslet atau tidak ya kan jadi kita colokin kalau ada ini kalau apa namanya kalau elektronik ini konslet lampu ini akan nyala contoh gini berarti ini elektronik kita konslet guys ya konslet kita harus cek kabel ini kita cek nah setelah kita cek ini udah normal seritanya udah normal ya kabel udah saya cabut nah normal tuh lampu mati jadi kita neutralisir kerusakan elektronik kita baru kita nyalain ini juga gak apa-apa guys listrik aman nah contoh kedua ini kita power dengan daya tinggi nih saya contohin jadi kita pasang disini ya saklarnya kemudian kita colokkan disini ini power berdaya tinggi guys jadi ini jangan kita naikin dulu sebelum power itu mengisi kita nyalain power pasti lampu ini akan nyala nah nyala setelah lampunya redup baru NCB nya kita naikin jadi listrik di rumah kita itu gak ngejak klik guys begitu guys ya paham sampai sini oke jika seneng video saya jangan lupa like komen dan share terima kasih guys aman guys